Intro Bismillahirrahmanirrahim Festival Cair Diraga tahun 2024 Dengan ini saya nyatakan dibuka Terima kasih Halo pemirsa JPNX TV dan pembaca setia Jabar Publisher.com Gelaran Cair Diraga tahun 2024 digelar pada 30 Agustus sampai 1 September 2024 Tak terasa gelaran kelima ini sukses digelar Selama 3 hari berturut-turut warga Cirebon Timur khususnya dihibur dengan bagai aneka kegiatan Dimulai dari pentas seni tari, seni musik, budaya, karnaval buruk, jalan sehat, iring-iringan karnaval, dan lain sebagainya Acara yang dipusatkan di lapangan Sadar Jati Seeng Kidul Kecamatan Cildu Kabupaten Cirebon ini Benar-benar disambut antusias masyarakat Pada prosesi pembukaan, acara dihadiri langsung oleh PJ Bupati Cirebon Wahyu Mijana Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Camat Cildu, Kewujati Seeng Kidul, serta segenap masyarakat yang tumpah ruah disana Ada pun prosesi sakral dari Cair Diraga sendiri digelar pada hari ketiga atau Minggu pagi tanggal 1 September 2024 Prosesi yang dilakukan yakni dengan mengawinkan air dari berbagai macam desa yang ada di Kecamatan Cildu Setelah itu, air tersebut lalu dirarungkan di sungai Cisanggaru Tujuannya tiada lain untuk berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas anugerah yang diberikan Khususnya air sebagai sumber kehidupan manusia Tim JP juga mengulik dari keterangan Bapak Suherman Selaku Ketua Yayasan juga Ketua Forum Komunikasi Lintas Iman atau Forkolim Yang sebagai penyelenggara utama dalam event Cair Diraga Kang Herman begitu ia akan bisa berharap Pemerintah bisa serius untuk menangani banjir Cirebon Khususnya di wilayah Kecamatan Ciledug Mengingat beberapa tahun yang lalu di Ciledug pernah terjadi banjir yang super hebat Hingga merendam atap-atap rumah warga Ia berharap kondisi yang serius ini bisa disikapi dengan anggaran yang layak Dan program-program unggulan pemerintah Sehingga masyarakat setempat tak lagi khawatir Di kemudian hari akan terjadi banjir serupa atau bahkan kondisi yang lebih parah Demikian tim JPNX TV dan tim Jabar Publisher.com melaporkan Secara keseluruhan acara Cair Diraga yang digagas oleh Midang Waringin Jati Kemudian di bekerjasama juga dengan Forum Komunikasi Lintas Iman Tujuan utamanya adalah ingin mengembangkan terkait dengan budaya seni Mencintai lingkungan dan lain sebagainya kepada masyarakat-masyarakat sekarang ini Sebenarnya Cair Diraga itu tercetus ketika 2018 Pada saat ada banjir bandang mengenang kesamatan di wilayah timur Kita konsen kemudian kita ingin menghibur masyarakat supaya tidak trauma dengan banjir tersebut Dan memang konsentrasi kita sampai sekarang ke tahun yang kelima Masih belum tembus mengetuk pintu Artinya pemegang kebijakan di atas terkait dengan masalah banjir Karena setelah 2018 ternyata setiap tahun di masing penghujan banjir selalu mendanggak kita Dan itu untuk masyarakat cukup prihatin dan juga sedih Artinya kemiskinan terus bertambah gara-gara banjir tersebut Ketika masyarakat sedang berusaha untuk memperbaiki ekonominya Berdagang atau apa sedikit demi sedikit Kemudian setelah musim penghujan di lada banjir semuanya hanyut semuanya habis Merangkak lagi dari nol Itu yang mencoba kita mengetuk hati pada pembangun-pembangun kebijakan Agar segera meletasi masalah Cisanggarung yang sekarang sudah semakin menyempit Medan Caya Luaringi Jati melalui Cair Diraga ini Bukan hanya terkait dengan seni dan budaya saja Tapi kita juga mencoba membangun anak-anak muda agar tidak salah pergaulan Sekarang itu sudah banyak sekali yang membuat kita prihatin Mungkin mereka sibuk dengan geng motor, tawuran dan lain sebagainya Kita mencoba mengajak mereka-mereka untuk ikut mencintai budaya seni Di sini juga bisa mengaplikasikan artinya jati diri mereka yang memang lagi mencari jati diri lah intinya Saya coba bekerjasama dengan semua stakeholder kubu-kubu, camat, dinas dan lain sebagainya Untuk lebih lagi menggaungkan bahwa budaya itu satu kebanggaan dan memang harus dicintai Dan kita kuning prinsip kita mencintai Dan pesan moral dari Cair Diraga itu sendiri adalah Air itu adalah sumber kehidupan Dan kita manusia itu semua makhluk hidup itu membutuhkan air Kita mencoba menggaungkan bahwa kita harus memelihara air lingkungan sebaik-baiknya Agar hidup kita menjadi damai, tentram dan sejahtera Seperti itu Jadi air itu bukan hanya sekedar yang berkembang di masyarakat bahwa Apa sih air dikawinkan? Tujuannya bukan air dikawinkan Tapi tujuannya dari simbol air ini Untuk mengetuk semua hati manusia bahwa Kita itu membutuhkan air dan kita harus menjaga air itu Agar tidak buang sembarangan ke sungai Agar bisa dimelihara dengan baik Di sana juga ada galian-galian letter C yang dibiarkan begitu saja Itu merusak Akhirnya air juga marah Akhir juga marah Akhirnya seperti itu Karena kita sebagai manusia tidak menjaganya dengan baik Itu yang mau kita inikan kepada segenap masyarakat Agar semuanya mencintai air, mencintai lingkungan Agar hidup kita juga diterima oleh alam dengan baik Di hari pertama, kedua, dan ketiga Semuanya memang sudah ditata Tapi ya begitu namanya acara besar Tetap aja ada kendala sedikit-sedikit Tapi itu hanya kendala-kendala kecil Secara prinsip utamanya kita sudah Sesuai dengan harapan Hanya saja mungkin kehadiran para tokoh yang kami harapkan bisa hadir di sini Untuk mendengarkan kelukasan masyarakat Beliau-beliau pada sibuk Mungkin terkait dengan pilkada dan lain sebagainya Itu bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan Ini sih utamanya Masyarakat terus menggaungkan Yayasan Bidang Maring Nyimjati terus menggaungkan Bahwa di sini ada masyarakat yang memang berjuang Demi kenyamanan, ketentraman, dan keteriban masyarakat Tanpa kepentingan apapun Tanpa kepentingan apapun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.